Halo selamat pagi nih para otes sporter nih kali ini bang otes mau mereview sepatu request dari k.eminoir music kemarin bilang di komen bang review saman bp yang racing dong oke langsung bang otes siapin nih ya kak silahkan ditonton nanti buat k.eminoir music sebelum itu buat yang lain yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar bang otes bisa mengulas lagi request-request yang lain yuh timbang dulu bentar ini saya sempat dua ya nyoba ya bang otes soalnya harus nyoba k.eminoir suruh nyoba sekalian bang biar tau enaknya ini saya sempat dua berat di bentar kok error ini beratnya wey hampir 200 gram bang yang ini saya sempat dua ya 197 gram jadi lumayan sih lumayan agak berat tapi nanti dicoba dulu ini beratnya udah harganya harganya dibanderol 699.800 hampir 700.000 di marketplace biasanya diskon sekitar 15-20% ya upernya dulu dia ini full sintetis bang tapi untuk yang versi saman bp ini dia di model klasik ya jadi banyak sekali jahitan jahitan ya seperti sepatu jaman bang otes kecil dulu nah ini jahitan banyak di model begini jahitan jahitan persis sepatu bang otes tahun 2000 berapa itu ya modelnya begini sih full sintetis ini logo ada di bagian sini nah disini ada di sini di sini ada tulisan nih maaf hahaha ada di angka-angka ini enggak tahu ini eh apa ini requestnya nih tapi kok banyak sekali ada tambah-tambah nangka ini buat apa juga enggak tahu di bang otes ya ini ada nomor punggungnya bang BP Bambang pamungkas ketebalannya segini tadi ya nih eh ini ya sedikit lebih tebal sih ini tapi low mesin dibang nah ini bagiannya lumayan sih full sintetis tapi lumayan ini lumayan empuk soalnya loh untuk ketebalan tali dia enggak tipis dia standartan outsole dia masih pakai ini yang outsole outsole hybrid plate nah hybrid plate dia yang ada ini ini mirip reaktor terus banyaklah pokok seri kaki lebar dia pakai hybrid plate ini gimana udah ya keren ya apalagi ya nih sebentar dicoba pandang bang coba dong langsung Pak ini jenjir kas BP 10 tambah 10 artinya 20 wah ya bener berarti ini bang nih ini nomornya Bang BP yo langsung Bang otes coba bentar ini saya sempat dua ini harusnya sih cocok ini sama kakek Bang otes kayaknya sih enggak perlu naik ukuran kalau tipe outsole hybrid ini tapi ya tetap dicoba biar kak eminor musik akunnya itu ya biar kakek eminor ini apa itulah nih puas udah banget coba nyaman apa enggaknya gitu harusnya sih nyaman Bang teman dia kalau 197 gram bisa sempat dua ya lumayan agak berat sedikit lah enggak ringan pos ini saya sempat dua ya Bang yang ternyanyi gimana ya terasa sedikit tebel lah jadi enggak enggak seringan ribon loh ya ini jadi terasa sedikit agak padat gitu loh agak berisi tapi ini saya sempat dua Bang otas masih sedikit sisa segini nih 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 pas lah ini bukan sisa ini pas masuk ini bentar ya kita cobain lagi ini pas sini lagi lebar masuk kaki langsing gue tambah masuk ini Bang sesempat dua bentar tak pakai yang satunya ya Bang enggak lama dikit tapi ngefitin simpulannya bentar lagi tak kasih tahu wess mantep warna ini Bang merah menyalai walaupun sepatu tahun keluaran tahun kemarin ya ini ya Bang 2023 ya bang otas baru review ini nih kaki lebar masuk Bang tapi agak tebel gitu loh ya di bagian sini dia agak tebel jadi gimana ya ya lumayan ringan sih ya cukup lah cukup ringan enggak enggak terlalu berat juga enggak terlalu ringan masuk ini Bang ya itu cuman kayak sedikit apa ya gedebel gitu loh Bang nah tapi nyaman sih 42 enggak perlu naik size enggak perlu naik ukuran enggak perlu pas ini pakai 42 enggak perlu naik tapi lentur kok nih walaupun agak sedikit berat tapi dia lentur nih nyaman nyaman bagian tumit dia juga enggak panas dia enak nyaman nih dah rafinya dari sedikit rafinya dari bang otas semoga bermanfaat buat kalian ya Bang jangan lupa subscribe like dan komen nih lumayan masuk ini buat yang suka apa itu model lama klasikan sama kaki lebar ini wajib kita coba untuk penggila sepatu ringan lebih baik cari sepatu next lah yang yang tipe Ribbon atau speedblast lebih ringan nih Terima kasih dan assalamualaikum bye bye